Selamat pagi, saya akan mulai materi kita yang terkait dengan ideologi politik, karena kita akan masuk di sesi yang baru tentang ideologi politik. Oke, ini adalah topik yang ke-11 dari wajah kuliah pengantarimu politik. Kita akan membicarakan satu topik yang saya pikir relevan dengan perbincangan mengenai politik, baik yang ada di kontemporer ataupun di masa lalu. Karena membicarakan ideologi politik artinya membicarakan tentang bagaimana pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan serta persepsi yang dibentuk oleh sekelompok elit politik untuk kemudian dimanfaatkan atau disalurkan dari kepentingan mereka untuk dijalankan oleh mereka sendiri dan kemudian diimplementasikan dan menjadi kebutuhan dari para pemilihnya atau pengikutnya. Ini kira-kira ada beberapa aspek yang akan kita bicarakan dari membicarakan soal pengertian ataupun batasan ciri-cirinya, fungsi ataupun komponen dari ideologi politik. Dan kemudian nanti kita akan membicarakan satu persatu secara sekilas gitu ya terkait dengan apa yang dimaksud dengan ideologi tersebut dari liberalisme, sosialisme, konservatisme, anarkisme, fasisme, komunisme, neoliberal, ataupun nasionalisme. Itu yang akan coba kita diskusikan, kita bicarakan di sesi hari ini. Ini kira-kira bahan yang bisa Anda baca gitu ya atau bisa Anda cari gitu ya dari beberapa referensi yang bisa mungkin di searching ataupun dicari di perustaka kalaupun nanti kita sudah masuk ya di kelas offline. Oke saya akan mulai dengan pengertian dan batasan ya. Jadi ketika orang membicarakan ideologi artinya yang dibicarakan tentunya adalah soal ide atau gagasan. Oleh karena itu ideologi tentu dasarnya membicarakan gagasan yang kemudian dicoba untuk gagasan itu kan sesuatu yang abstrak gitu ya. Sesuatu yang belum terwujud dan apa namanya masih belum empiris gitu ya. Sehingga kemudian dalam banyak hal, banyak aspek ideologi itu harus kemudian direalisasikan dalam bentuk nyata. dalam bentuk yang bisa kemudian di aplikasikan di dalam masyarakat. Yang menjadi kebutuhan ataupun bahkan bisa diperbincangkan bagi komunitas. Itu yang diharapkan atau ingin dilakukan di dalam konteks ideologi politik. Secara makna kata ideologi itu adalah seperangkat gagasan. Jadi dia nggak tunggal gagasan-gagasan yang ada itu tapi dia adalah menjadi bagian dari satu hal ke hal yang lain sehingga kemudian dia akan sifatnya komprehensif gitu ya. Jadi nggak mungkin membicarakan satu aspek kemudian yang lain ditinggalkan. Jadi dia membicarakan sesuatu yang sifatnya komprehensif. Yang kedua adalah dia konsisten. Jadi konsisten itu maknanya adalah ketika kita membicarakan satu aspek, satu hal, maka tentu yang harus diklarifikasi atau diperhatikan adalah apakah kemudian gagasan atau ide yang komprehensif itu sepenuhnya dengan terkait dengan kelompok sosial yang ada gitu ya. Jadi mereka bisa memaknai atau memahami gagasan tersebut untuk kemudian di aplikasikan. Definisi yang lain ada yang menyebutkan bahwa gagasan atau ide itu dia harus logis. Ya karena ideologi itu bukan gagasan-gagasan yang tidak masuk akal, yang tidak kemudian logis itu dalam pengertian bisa dipahami membicarakan sesuatu yang dapat dilakukan. Bukan yang tidak dapat dilakukan. Jadi artinya berusaha untuk kemudian dicoba di empirik, dijadikan sesuatu yang empiris itu mudah untuk kemudian dilaksanakan. Oleh karena secara logis, maka kemudian dia pasti akan punya prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang kemudian memberikan legitimasi atau keabsahan bagi institusi politik ataupun masyarakat untuk bisa diimplementasikan. Jadi dari gagasan tersebut, dia harus bisa kemudian diecawantakan, diaplikasikan, yang tersungguhkan kemudian dilakukan oleh aktor-aktor-aktor konstitusi. Dan ketika mereka melakukan itu, dia akan merefleksikan bahwa apa yang dilakukan itu adalah bukan semata-mata tanpa pertimbangan, tetapi atas dasar pemikiran yang yang juga bisa dilakukan. Dalam bahasa yang lain, menurut Guncoron Inggrat, ideologi itu adalah cita-cita. Cita-cita ataupun mimpi yang sebenarnya diharapkan atau ingin diwujudkan oleh masyarakat di satu komunitas. Jadi itu menurut Guncoron Inggrat. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita bisa mengenal ideologi politiknya? Ada paling tidak empat hal, empat aspek, ciri-ciri yang perlu diperhatikan melalui Austin Rennie. Austin Rennie mengatakan satu ciri ideologi politik itu dia harus komprehensif. Komprehensif itu maknanya adalah apa yang ada di dalam gagasan tadi, ide-ide tersebut itu dia harus menyeluruh. menyeluruh itu artinya meliputi semua aspek kehidupan. Dari misalkan sebelum tidur, pas lagi sedang istirahat, ini kalau membicarakan daily activitiesnya manusia. Sebelum tidur, pas istirahat, pas lagi sedang bekerja, sedang istirahat, lagi ataupun balik lagi sesudah pas lagi masa istirahat dan sebagainya. Jadi dia akan membicarakan banyak aspek. apa yang dilakukan orang ketika beristirahat, apa yang orang lakukan ketika bekerja, apa yang orang pikirkan untuk ketika berusaha, apa yang ketika bersenang-senang dan sebagainya. Jadi itu yang disebut dengan komprehensif. ideologi membicarakan kenapa orang harus patuh dan turut ketika orang sedang bahagia ataupun ketika orang sedang susah. Yang kedua adalah perversif. Perversif itu adalah dia membentuk keyakinan. Ideologi itu sama dengan keyakinan. Sehingga kemudian ketika dia sudah lama menjadi bagian dan meyakini bahwa ide tersebut atau gagasan tersebut sesuatu yang dapat dilakukan, maka itu ada keyakinan, belief gitu ya. Yang kemudian ketika diyakini dan kemudian coba dilakukan dan dilakukan menjadi sebuah tindakan politik, maka kemudian itu menjadi sebuah keyakinan. Menjadi belief ya. Orang kemudian menjadi sangat yakin, percaya bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang mengandung ideologi tersebut atau orang yang sedang membicarakan ideologi tersebut itu memiliki satu kesinambungan gitu ya. Oleh karena itu, karena perversif maka kemudian dia bisa dilakukan dalam jangka waktu lama. Yang ketiga dia adalah ekstensif. Ekstensif itu dalam pengertian dia harus bisa melibatkan banyak orang. Jadi ideologi itu tidak membicarakan hanya untuk sekelintir orang, sekelompok orang yang sifatnya kecil. Dia harus melibatkan banyak orang, orang yang sifatnya kecil, pendukungnya harus banyak, dan followersnya harus banyak orang, kalaupun juga harus bisa mengikuti banyak negara atau banyak kelompok. Sehingga akan mendapat dukungan yang sangat puas. Yang terakhir adalah intensif. Jadi intensif ini maknanya lebih ke terus menerus ya. Komitmen untuk mendukung ideologi itu dilakukan secara terus menerus gitu ya. Tidak berhenti di satu titik gitu. Tapi dia mampu terus berjalan dengan pergeseran waktu yang sudah ada gitu. Nah fungsi ideologi itu apa? Menurut Rode, paling tidak satu itu adalah soal etik. Ideologi politik itu maknanya adalah etika. Etika untuk mengatakan kepada publik, kepada masyarakat, bahwa inilah nilai-nilai yang seharusnya dilakukan, nilai-nilai yang seharusnya untuk diterapkan, nilai-nilai yang menjadi panduan bagi masyarakat untuk bertindak gitu ya. Atau berperilaku gitu. Sehingga kemudian tatanan di dalam masyarakat itu kemudian bisa bekerja atau bisa berfungsi dengan semestinya. Itu satu. Itu soal etika. Yang kedua adalah justifikasi. Justifikasi untuk mengatakan adalah dasar atau dasar untuk membuat satu keputusan. Apabila ada pelanggaran atau hukum yang, apa namanya, pelanggaran atau hukum kebijakan yang ingin dilakukan. Sehingga kemudian landasannya jelas. Dasarnya jelas. Itu justifikasi di sana. Jadi ada kayak semacam referensi. Referensi untuk menjadi pembenaran bahwa ketika sebuah kebijakan itu diputuskan, maka ini loh dasarnya seperti apa. Ideologi itu fungsinya integrasi. Atau mempersatukan. Jadi tugas ideologi salah satunya adalah mencoba menyatukan pandangan-pandangan persepsi. Yang di dalam masyarakat tentu sangat beragam. Ketika didorong untuk kemudian berpikir dalam konteks yang sama, maka kemudian ideologi itu dianggap sebagai former satu. Integration. Yang lain adalah symbolic communication. Jadi ideologi dalam beberapa hal dia akan bisa mengkomunikasikan kepada masyarakat. Ada simbol-simbol yang tentu harus bisa dipahami secara bersama-sama. Ada perilaku komunikasi yang tentu menurut saya juga harus mereka kenal. Bahwa misalkan term-term ataupun kata-kata tertentu yang mudah harus dimengerti atau mengerti atau idiom-idom tertentu yang harus juga dipahami oleh masyarakat. Nah terkait dengan symbolic communication itu maka fungsi ideologi adalah mobilisasi. Jadi mobilisasi dalam pengertian untuk membangkitkan kesadaran sehingga kemudian masyarakat patuh dan menurut gitu ya mengikuti apa yang menjadi keinginan dari penguasa dalam mengimplementasikan ideologi. Nah terakhir fungsi ideologi itu adalah guidance ya. Karena ini ada kaitannya juga dengan justification, mobilisasi atau simbolik. Maka terakhirnya harus bisa menjadi pedoman kebijakan ataupun keindakan politik yang dibentuk oleh si penguasa untuk kemudian coba diimplementasikan. Itu kira-kira fungsi ideologi politik. Yang lain adalah ideologi politik menurut Andrew Haywood gitu ya. Ideologi politik itu adalah perspektif. Jadi ideologi itu adalah cara pandang, memahami gitu ya untuk kemudian melakukan aktivitas-aktivitas politik. Jadi kalau ideologi politik itu yang tadi dikatakan Rode itu cenderung lebih mengarahkan sebagai pedoman, justifikasi, integrasi. Kalau Haywood itu lebih melihat ini adalah perspektif. Cara pandang, memahami konteks atau tindakan politik karena kemudian dia berusaha untuk menginterpretasikan apa namanya, ide-ide tersebut. Oleh karenanya, ideologi politik itu adalah membantu dalam konteks membentuk ya, shape the nature of political system. Jadi bagaimana membentuk pola perilaku atau fungsi politik. Jadi kalau ideologi politik yang ingin kecenderungan mengarahkan sikap yang individualis, maka tentu political systemnya juga akan kecenderungannya ke sana. Karena si ideologi yang cenderung melegitimasi soal individualis tersebut. Yang lain adalah act as a form of social semen. Artinya adalah prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang mempersatukan. Ini juga relatif sama ya dengan tadi soal integration. Jadi ideologi itu dia membentuk atau mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat yang beragam ya, gitu ya. Untuk kemudian dia mereka bisa memiliki persepsi atau perspektif yang relatif sama. Nah, yang berikutnya adalah saya ingin membicarakan soal komponen. Ya, komponen-komponen ideologi politik yang saya pikir, apa namanya, sangat beragam, gitu ya, dari berbagai pandangan ilmuwan. Sebagai contoh, misalkan Austin Training, komponen ideologi itu dia harus mengakomodir soal nilai. Ya, tadi ya, ideologi itu kan bisa dikatakan ide itu adalah nilai. Gagasannya adalah nilai. Nilai yang sebenarnya bisa jadi itu adalah bagian dari kultur atau sosial di dalam masyarakatnya, atau bisa jadi dari luar itu kemudian coba diinterpretasikan oleh penguasa atau pemimpin untuk kemudian dijadikan apa namanya, pegangan, pedoman. Austin Training juga menyatakan komponen ideologi politik yang lain adalah membicarakan soal visi. Ya, dia harus punya visi. Jadi ideologi politik itu harus punya visi untuk idealnya, yang sebaiknya, masyarakat politiknya itu seperti apa. Jadi si penguasa atau pemimpin ideologi itu, dia punya tujuan untuk menyampaikan ke masyarakat politik yang ideal itu dalam keraka yang bagaimana. Nah, Austin Training juga menyampaikan bahwa ideologi politik itu juga pertarungan atau perbedaan antara konsepsi sifat dasar manusia yang sangat beragam dari dua kelompok yang disebut oleh Plato dan juga Aristoteles. Bahwa manusia itu dasarnya ada yang baik ataupun buruk gitu ya. Sehingga kemudian karena sifat dasar yang berbeda ini, maka perspektif tentang ideologi juga berkembang dengan hal yang tersebut dilakukan. Yang lain, komponen ideologi itu adalah ini bagian dari strategi perjuangan, ada yang menyebutnya, atau ada juga taktik politik, ya ini dua hal yang relatif sama, maka kemudian kalau dikaitkan dengan yang sebelumnya, ini adalah mempersatukan, mengintegrasikan kelompok-kelompok sosial atau membicarakan soal mobilisasi ataupun simboli komunikasi, maka komponen ideologi menurut Austin Training, dia ini adalah bagian dari perjuangan untuk bisa mendapat kepercayaan oleh masyarakat. Setelah dapat percayaan dari masyarakat, dan si masyarakat ini akan menjadi followers, pengikut dari si penguasa atau pemimpin politiknya tersebut, untuk meyakinkan dan kemudian menjadi satu pandangan, pendomaan, dan juga menjadi alat legitimasi bagi kekuasaannya. Andre Haywood mengatakan bahwa komponen ideologi politik itu juga salah satunya adalah kritik. Jadi ini kritik terhadap sistem yang berlaku itu, si Haywood ini berandai, kalau ternyata ini adalah refleksi ketidaksukaan atau ketidaksesuaian dengan sistem yang sedang berlaku dan kemudian dicoba dikritisi dan menjadi satu bentuk perlawanan dari pembentukan ideologi yang baru. Sama, Haywood juga mengatakan bahwa ideologi itu harus punya visi yang ideal, sistem yang ideal, the good society-nya itu seperti apa. Nah, sama juga bahwa ketika membicarakan ideologi politik, dia harus, tujuannya adalah melakukan perubahan politik. Oleh karena itu, ketika si Australia ini menyebut strategi perjuangan dan taktik politik, maka tentunya si Haywood juga melihat ideologi itu adalah cara untuk kemudian melakukan satu perubahan sosial atau politik. Yang tentunya itu tidak mudah, tidak hanya semata-mata dilakukan dengan mobilisasi pendukung, tetapi juga ada misalkan tekanan-tekanan yang harus dilakukan kepada elit dan sebagainya. Ini kira-kira kalau kita ingin membicarakan ideologi politik, maka kita harus juga bisa membedakan atau mengklasifikasikan ideologi politik tersebut. Sampai sejauh ini, ini yang disebut yang pertama, ada padahal yang katakan bahwa spektrum. Jadi ideologi itu untuk membedakan dengan mudah itu membaca spektrum dari satu garis yang saling bertolak belakang, berhadapan-hadapan, antara yang kiri sama yang kanan. Dan kemudian dari ideologi satu ke ideologi yang lain, dia kalau didiskusikan atau dibicarakan, dia punya ternyata pandangan yang berlawanan satu sama lain. Sebagai contoh misalkan komunisme dengan fasisme itu adalah dua pandangan yang sangat berbeda gitu ya, sehingga kemudian dia berada di posisikan yang berlawanan. Sementara liberalisme itu diposisikan di tengah-tengah gitu ya, sementara ada diantaranya ada sosialisme dan konservatif. Nah hal yang relatif juga sama, ini nggak melihatannya spektrum garis lurus, tapi juga relatif mirip gitu ya, yang seperti huruf U ini, itu relatif sama, dia apa namanya, prinsipnya relatif sama. Atau ada yang model seperti ini, yang diagram gitu ya, yang menunjukkan membicarakan ideologi dari left sampai right, maka kemudian memposisikan soal authority sama liberty, kebebasan itu seperti apa. Sehingga kemudian nanti akan ada banyak ragam pandangan-pandangan yang berbeda-beda, antara sosial demokrat, anarki, terus kemudian Stalin ya, yang agak komunis, itu seperti apa. Ini kira-kira. Jadi kalau ditanya kenapa kemudian ideologi itu membicarakan sesuatu yang, yang kiri dan kanan, itu maknanya sebenarnya untuk memudahkan saja, apa, membicarakan di situ ada dua titik ekstrim, yang saling berlawanan satu sama lain, atau bahkan ada pandangan yang sebenarnya berada di tengah-tengah, untuk tidak mengatakan menjadi berlawanan antara satu ideologi dengan ideologi yang lain. Nah, ideologi juga sebenarnya ada mengklasifikasikan yang modelnya klasik, ataupun yang baru. Ya, klasik itu yang nanti akan coba kita banyak bicarakan, ada liberalisme, konservatif, sosialis, dan sebagainya. Yang ideologi yang baru itu kecenderungannya ini, dia adalah menjadi satu istilah yang disebut dengan fusi ideologi. Jadi, konteksnya adalah membicarakan ideologi itu tidak tunggal, tidak mutual, disebutnya adalah mutual eksklusif, hanya sepenuhnya satu kepentingan, satu isu saja. Tentu di dalam konteks ideologi ada perkembangan yang relatif, dia butuh insight. Jadi, sebagai sebuah ilmu, ideologi itu kan dia sangat berkembang. Dia tentu tidak akan tunggal, dia tentu akan menyerap aspirasi dari perkembangan sosial, atau perkembangan politik, sehingga kemudian ketika dihadapkan dengan konteks sosial, politik yang sesungguhnya, dan berikuti perkembangan zaman, maka tentu dia harus juga mengakomodir banyak pandangan-pandangan yang ada. Sebagai contoh, misalkan feminis. Feminism itu, kalau sebagai ideologi, tentu dia tidak akan membicarakan semata-mata soal aspek sosialismenya saja, atau bahkan liberalisme. Tapi dia akan membicarakan, feminis itu akan membicarakan dari sisi ekstrim yang satu ke ekstrim, yang lain juga punya keragaman pandangan. Sama hal dengan multikultural, ataupun ideologi hijau. Oleh karena itu, ketika membicarakan ideologi, ada yang kita sebut dengan cross-cutting ideologi, jadi dia akan, ini ideologi-ideologi yang dominan, besar, tapi dia kemudian yang diambil hanya sesuatu yang dasarnya saja, atau menjadi sesuatu yang dominan, tapi tidak akan menguasai seluruhnya. Sehingga kemudian dia akan muncul di beberapa titik utamanya saja. Atau yang dia buat adalah konvensional ideologi. Jadi yang bisa diambil adalah konsep dasarnya saja, atau bahkan konsep-konsep pinggiran, atau konsep-konsep yang tidak utama, yang kemudian menjadi dasar. Makanya nanti Anda akan bisa perhatikan bahwa dalam hal-hal tertentu, ideologi politik itu dia akan bisa menjadi, menggabung atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan, atau bahkan mungkin ada yang disebut dengan cross-cutting, atau bahkan membicarakan inti dari ideologi tersebut. Itu kira-kira klasifikasi ideologi. Jadi nanti Anda semua juga bisa untuk kemudian memperhatikan perkembangan secara lebih dalam terkait dengan masing-masing ideologi. Oke, sekarang saya bicara satu persatu ya, mengenai masing-masing ideologi. Yang pertama adalah liberal. Ini yang saya bicarakan semua dalam konteks klasik. Liberalisme ini, dan ini yang akan saya bicarakan lebih banyak soal tadi ya, beberapa komponen dasar soal nilai, soal visi tentang masyarakat yang ideal itu bagaimana, terus kemudian konsepsinya bagaimana tentang sebab dasar, strategi perjuangan ataupun taktiknya. Nah, kalau di dalam liberalisme, yang dibicarakan oleh para pengusung liberalisme klasik, mereka membicarakan tentang bagaimana peran negara. Jadi, ini kita mulai yang di tengah ya. Liberalisme itu kan kalau dalam perspektif ini kan dia ada di tengah ya. Kita akan mulai di tengah, nanti kita akan bergeser ke kiri atau ke kanan. Menurut pandangan liberalisme, negara itu perannya terlalu besar, terlalu dominan. Jadi negara itu dianggap punya peran yang sangat besar sekali dalam sistem politik, sistem ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, karena negara sangat mendominasi. Karena ini bisa jadi yang tadi disebut juga oleh si Haywood, yang mengatakan bahwa ini adalah bentuk kritik terhadap sistem politik yang sudah mapan sebelumnya. Bisa jadi pandangan para pemikir ideolognya liberal, ini adalah refleksi dari satu kondisi yang terjadi pada masa sebelumnya, bahwa negara itu, atau ya negara itu sangat dominan dalam konteks sosial politik tadi. Sehingga karena negara terlalu mengekang kehidupan semua aspek di dalam masyarakat, maka kemudian kebebasan individu, kebebasan personal itu sangat serius. Karena itu ada pembatasan-pembatasan yang menurut mereka, para ideologi itu tidak baik. Karena ini bertentangan, bertentangan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang mereka sebut dengan individualisme, individualistik. Jadi kalau liberalisme klasik itu mengadepankan soal pentingnya nilai individualistik tadi. Oleh karenanya, ketika itu ada pengekangan terhadap kebebasan orang per orang, individu, maka itu akan punya dampak yang sangat tidak baik bagi kemanusiaan atau buat kemasyarakat secara menyeluruh. Dan itu tidak baik. Yang kedua, oleh karena itu, karena peran negara yang memang terlalu besar dan domina tersebut, maka peran negara atau pemerintah itu harus diminimalisir atau dibatasi. Negara itu harus punya peran yang dibatasi agar kemudian muncul inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh masing-masing individu. Jadi negara tidak boleh atau negara tidak boleh terlalu dalam gitu ya, terlalu serius gitu ya untuk mencampuri semua urusan yang berkaitan dengan aspek individu orang per orang dan sebagainya. Oleh karena itu, seharusnya negara itu jangan kemudian selalu diinterpretasikan sebagai pengawas kehidupan masyarakat gitu ya. Nah, karena itu soal nilai tadi sudah saya sampaikan adalah terkait dengan kebebasan individu. Jadi karena kebebasan individu itu sudah ada jaminannya di dalam hukum atau undang-undang atau konstitusi maka itu sudah harus dilindungi oleh negara. Jadi ketika negara sudah meyakinkan dan melindungi soal kebebasan, maka seharusnya juga negara jangan kemudian mengintervensi terlalu berlebihan terhadap kehidupan masyarakat secara luas. Nah, sekarang kita akan bergeser ke kiri, sosialisme. Nah, sosialisme ini adalah satu kritik yang muncul karena melihat pandangan apa namanya dari liberal. Karena liberalisme itu tadi menekankan aspek kebebasan individu gitu ya. apa namanya, dan kemudian yang terjadi adalah karena setiap individu atau masyarakat itu menekankan aspek yang berbeda-beda, maka kemudian tercipta ketidaksetaraan. Karena di sini kebebasan individu itu menghadirkan posisi yang berbeda-beda satu orang dengan orang yang lain. Ketika misalkan satu orang itu memang dasarnya sudah dilahirkan dengan kondisi yang kaya gitu ya, kaya rakyat, sementara dibandingkan dengan orang yang tidak berpunya gitu ya, atau miskin, apa namanya, ini membuat ketidakadilan. Karena situasi itu akan menjadi situasi yang tidak menguntungkan. Orang kaya akan tetap berada dalam kondisi yang terus menerus di lingkungannya seperti itu, sementara yang miskin misalkan sebagai contoh, ini contoh saja dalam kondisi yang relatif sama. Maka sosialisme ini adalah muncul untuk bisa menjebatani gap gitu. Gap ketidaksetaraan, ketidaksetaraan sosial atau ketidakadilan. Bahwa di dalam masyarakat yang berpunya atau yang the half itu dominan, karena memang, apa namanya, the half itu dia akan bisa doing many things gitu ya, melakukan banyak hal. Sementara yang tidak berpunya itu punya banyak keterbatasan. Oleh karena yang tidak berpunya ini punya keterbatasan, maka harus dibantu, disupport untuk kemudian bisa mencapai kritik kestaraan tersebut. Maka sosialisme itu muncul adalah untuk bisa mengatasi itu. Bahwa di dalam masyarakat untuk bisa menghadirkan kondisi kestaraan, maka harus ada, apa namanya, kolektivitas. Di dalam konteks sosialisme, belajarnya adalah mereka memiliki konteks kepemilikan kolektif. Ya, jadi apa yang dimiliki oleh, apa namanya, sekelompok orang yang berpunya, pada dasarnya itu adalah milik bersama. Jadi alat-alat produksinya, terus kemudian pertukaran itu relatif yang sama. Jadi tidak boleh kemudian dalam konteks sosialisme itu dimiliki seterusnya dan selama-lamanya. Ya, misalkan soal aset, soal kepemilikan tanah dan sebagainya, itu tidak bisa dimiliki seterusnya. Jadi dia harus bisa dimiliki secara kolektif. Prinsip di dalam ideologi sosialisme adalah kolektifisme. Ya, jadi kepentingan bersama. Jadi, bagi ideologi sosialisme, tidak ada yang namanya kepentingan individu. Yang ada adalah kepentingan bersama. Yang dimaksud dengan kepentingan bersama maknanya adalah bahwa meskipun dia berasal dari situasi serasal sosial yang berbeda, atau serata sosial, serata politik yang juga berbeda, maka di dalam komunitas atau masyarakat dia tidak akan punya perbedaan satu sama lain. Ketika membicarakan soal kepentingan bersama, itu relatif tidak ada perbedaan. Oleh karena itu, kalau tadi si liberalisme mengatakan bahwa perlu ada pembatasan terhadap peran negara, sebaliknya sosialisme mengatakan bahwa negara perannya harus diperluas. Jadi negara harus punya ruang untuk bisa mengintervensi agar tercipta kestaraan di antara komunitas atau di antara masyarakat. Tanpa ada intervensi dari negara, tanpa ada peran negara untuk bisa mendominasi kehidupan masyarakat, maka di saya itu tidak akan tercipta yang namanya kestaraan ataupun keadilan sosial. Karena di dalam konteks liberalisme, maka yang terjadi adalah bentuk kompetisi bebas. Setiap orang yang punya kuasa banyak, dia akan tentu akan biasa di atas angin untuk bisa memenangkan segala kompetisi. Sebaliknya yang tidak punya apa-apa, dia pasti akan selalu kalah. Oleh karena itu, di dalam konteks sosialisme itu harus bisa dibuat kestaraan. Tidak boleh yang dominan itu adalah berasal dari kelompok yang besar atau yang sudah mapan. Sebaliknya kelompok yang kecil atau yang tidak punya apa-apa, dia selalu akan kalah. Jadi itu yang berusaha untuk diseimbangkan dalam konteks sosialisme. Nah, kita balik yang keberikutnya yang soal mengarah ke kanan, konservatif. Jadi konservatif ini adalah, kalau bicara tadi soal liberalisme yang berada di tengah, maka konservatif ini adalah satu kondisi di mana orang-orang yang sudah dalam kondisi yang sangat mapan, merasa dalam posisi yang sudah sangat memiliki kehidupan sosial yang baik, bagus, kemudian merasa takut ketika terjadinya perubahan-perubahan. Nah, biasanya ideologi konservatif itu merasa bahwa perubahan itu akan bisa membuat situasi mereka tidak nyaman. Perubahan itu akan membuat kehidupan sosial atau penghidupan ekonomi mereka itu menjadi sesuatu yang merugikan mereka di seterusnya. Oleh karena itu, kelompok konservatif itu biasanya didukung oleh kelompok-kelompok sosial atau elit yang memang menikmati kehidupan sosial politik yang secara mapan tadi. Jadi, ini akan, kalau kelompok konservatif akan berusaha untuk dipertahankan secara terus-menerus status quo-nya. Nah, karena itu, kelompok konservatif itu tidak percaya bahwa perubahan itu katanya akan membawa sesuatu yang lebih baik. Mereka tidak percaya itu. Mereka hanya percaya bahwa situasi yang sudah ada hari ini itu adalah jauh lebih baik daripada yang akan datang. Karena akan datang ketika ada perubahan itu penuh ketidakpastian. Nah, lanjut kita ke kanan sedikit ada yang namanya anarkisme. Anarkisme itu adalah satu bentuk ideologi yang dia punya falsafah politiknya itu adalah pertama, kita harus paham bahwa masyarakat itu eksis itu tanpa aturan. Jadi, masyarakat itu dia akan bisa berinteraksi, berkreasi, berrelaksi satu sama lain, baik individu ataupun kelompok itu tanpa aturan. Ya, jadi nggak perlu aturan. Jadi, rules, the rules itu, itu buat mereka sebagai sebuah ideologi nggak perlu. Jadi, mereka akan bisa membentuk dengan sendirinya, the rules-nya itu, apa namanya, dengan sendirinya. Jadi, nggak perlu aturus, di-create, dibuat. Jadi, anarkisme ini adalah satu pandangan ekstrim tentang kebebasan individu. Jadi, mereka ingin mengatakan bahwa individu itu memang dasarnya adalah bebas. Ya, tetapi tidak perlu diatur. Jadi, anarkisme ini ingin mengatakan bahwa pengaturan itu adalah sesuatu yang tidak ada. Jadi, setiap orang punya kebebasan sendiri. Oleh karena itu, maka kemudian setiap individu itu nggak boleh ada yang mengatur. Asumsinya adalah karena negara atau pemerintah itu adalah sumber ketidakteraturan, maka kemudian pemerintah itu sebenarnya adalah opresif. Jadi, tekanan-tekanan itu sebenarnya bukan ada di masyarakat. Tekanan itu ada di pemerintah. Tekanan itu ada di negara. Jadi, menurut mereka, dalam konteks ini, masyarakat anarki itu tidak memerlukan yang namanya negara. Karena dalam pandangannya anarki, ketidakaturan itu tidak diperlukan. Yang perlu itu adalah manusia itu bebas dari tekanan-tekanan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, masyarakat itu dibutuhkan karena memang atas dasar keadilan, atas dasar cinta, ataupun kerjasama. Bukan karena tekanan-tekanan yang sepenuhnya ada di dalam yang disebut oleh mereka sebagai negara. Dan negara itu adalah tidak bisa. Oleh karena itu, tujuannya anarkisme itu masyarakat di masa depan itu adalah masyarakat yang dari unit-unit kecil. Jadi, masyarakat itu harus terbentuk dari unit-unit yang sangat kecil dan tidak boleh ada pemaksaan kendak antara satu orang dengan pihak lain. Jadi, antara satu kelompok dengan kelompok lain itu dia harus bisa independen secara mandiri dan kemudian bisa bergerak satu sama lain. Jadi, enggak ada satu pihak yang bisa mengintervensi pihak yang lain. Itu anarkisme. Nah, fasisme itu adalah satu reaksi di mana, ini yang paling kanan, fasisme itu adalah ekstrim ideologi yang paling kanan. Fasisme itu adalah reaksi terhadap kesenjangan, penderitaan, rasa ketakutan, gitu ya, atau ketiadaan harapan pada masa depan yang baik. Jadi, fasisme ini muncul sebagai ideologi yang sebenarnya berasal dari satu kondisi yang sangat mapan. Jadi, karena memang sangat mapan, terus kemudian orang kemudian menjadi sangat kuat, gitu ya, dan ada banyak di situ karena ketidakpastian, gitu ya. Jadi, fasisme itu muncul karena di situ ada begitu ragam gagasan sosial, ekonomi, moralitas, dan sebagainya, gitu ya. Dan sudah sangat masyarakat dalam kondisi yang, kalau dalam konteks sejarah, fasisme itu kita pelajari di negara-negara yang Eropa, gitu ya, pada waktu itu yang masa perang, gitu, dan karena ketakutan, penderitaan yang panjang, tidak jelasan, sehingga kemudian mereka akhirnya kemudian menggantungkan. Karena fasisme muncul itu dalam masyarakat yang sudah develop countries. Jadi, prosesnya sudah pesat, modernisasinya sudah ada, gitu ya, namun mereka gagal, gitu ya, karena demokrasi tidak berkembang dengan baik, sehingga kemudian ketika muncul ada tokoh baru yang mengatasamakan pembawa perubahan, itu kemudian dengan mudah disambut oleh, apa namanya, masyarakat. Jadi, lebih mengedepankan aspek-aspek militaristik ataupun chauvinistik, gitu ya, mengedepankan identitas, gitu ya. Jadi, ketimbang, soalnya mereka dalam kondisi yang sudah sangat mapan, gitu ya, sudah modern pandangan-pandangannya, dan cenderung untuk tidak memperhatikan situasi yang, yang, apa namanya, berbeda dengan konteks sosialisme, dan sebagainya. Nah, di ekstrim satu lagi, itu yang disebut dengan komunisme, ya. Nah, komunisme itu adalah bentuk kritik dari liberalisme, apa namanya, dan kapitalisme, di satu sisi. Jadi, kalau liberalisme itu menurut pandangan komunis, itu menciptakan alienasi dan eksploitasi. Jadi, kelompok masyarakat bawah, karena memang dia tidak punya, gitu ya, sehingga kemudian merasa terzolimi masyarakat ini, yang kelompok bawah ini, kemudian ada gap yang sangat besar sekali, sehingga kemudian harus diperhatikan. Negara dalam konteks ini harus menjadi pelindung kepentingan kelas, apa namanya, bawah, gitu, seharusnya. Tetapi yang terjadi adalah, sebaliknya, negara dianggap hanya melindungi kelas burjuis, atau kelas atas, apa namanya, itu yang memunculkan ketidakadilan atau ketidakstaraan. Sebenarnya dalam konteks yang sama, komunisme itu adalah masyarakat tanpa kelas. Jadi, pandangan ini juga relatif hampir sama dengan apa yang disebutkan oleh anarkisme. Tetapi, bagi komunisme, masyarakat tanpa kelas atau tanpa negara, itu adalah sesuatu yang ideal. Ya, oleh karena itu, maka, untuk bisa mencapai itu, maka harus ada revolusi. Revolusi yang diciptakan oleh kelompok masyarakat diktator tadi. Apa namanya, kelompok masyarakat proletar itu. Jadi, yang bangkit itu adalah kelompok proletar, gitu ya. Kelompok masyarakat bawah, gitu ya, yang bersama-sama menciptakan satu kekuatan kolektif, gitu ya, untuk meruntuhkan kekuatan yang namanya negara. Negara yang berpihak kepada kelompok burjuis. Jadi, burjuisnya itu harus dihilangkan. Ketika burjuis itu dihilangkan, maka akan tercipta kestaraan dan keadilan. Menurut mereka seperti itu. Jadi, ketika misalkan masyarakatnya setara tanpa kelas, maka idenya adalah mereka akan bisa mengatur dirinya sendiri tanpa perlunya negara. Ini yang dilihat dari komunisme. Jadi, kalau menurut komunisme, ini kira-kira stepnya, gitu ya. Ini sosialisme, ya. Jadi, sebelum dia mencapai sesuatu konteks yang modern, komunisme, sosialisme tadi yang sudah dijelaskan, gitu ya. Tapi sebelumnya, dia ada step-step yang menurut si Carbach sebagai salah satu pionir dalam pandangan komunisme, itu menjadi sangat penting. Kapitalisme harus dihilangkan, feodalisme itu harus dihilangkan, dan komunisme prismitif itu juga harus hilangkan. Jadi, stepnya begini. Jadi, yang disebut dengan masyarakat tanpa kelas, dia adalah harus bisa menghilangkan struktur-struktur yang ada di bawahnya. Nah, yang lain adalah nasionalisme, ideologi nasionalisme. Ini kalau misalkan ini yang disebut dengan gagasan lain dari ideologi. Nasionalisme ini kemudian muncul karena memang negara, dianggap kecenderungannya menerima, gitu ya, kelompok-kelompok ekspansi dari merkantalis, imperialis, ataupun kolonial. Jadi, nasionalisme itu ingin menekankan aspek perhatian bahwa, apa namanya, perhatian terhadap kelompok masyarakat yang menjadi pendukung utama dari negara, pembentukan negara tersebut. Jadi, ketika ada ekspansi dari kelompok imperialis, gitu ya, ataupun para pedagang, gitu, maka seharusnya kelompok di dalam pandangan nasionalisme harus ada perlindungan terhadap kelompok-kelompok pure people, gitu ya, orang asli, gitu ya, yang harus dilihat. Oleh karenanya, di dalam gagasannya nasionalisme, setiap bangsa itu adalah hak untuk bisa menentukan dirinya sendiri, right to self-determination. Negara harus ada bangsanya, berdasarkan bangsa, nation state, dan harus melindungi semua kepentingan dari intervensi asing. Yang dimaksud dengan intervensi asing, ya ini, mercantilis, imperialis, pedagang. Mercantilis itu pedagang, imperialis itu dan kolonialis itu adalah yang ingin melakukan, apa namanya, kolonialisme, gitu ya, kepada satu bangsa. Nah, di masa kolonialisme atau imperialis, gerakan nasionalisme itu tentunya adalah soal kemerdekaan. Nah, jadi kemerdekaan itu bagi kelompok nasionalisme itu menjadi sangat penting. Itu jadi satu momentum untuk kemudian sebagai pencapaian, recognition dari perjuangan bangsa, gitu ya. Nah, dalam konteks sekarang nasionalisme yang dimaksud tentu adalah soal proteksi. Proteksi terhadap ada usaha-usaha untuk mengintervensi ekonomi sosial dari pengaruh-pengaruh asing. Ya, baik itu dalam bentuk perdagangan atau bentuk-bentuk, apa namanya, imperialisme bisnis dan sebagainya. Itu yang kolonialisme. Nah, terakhir, ini adalah pandangan ideologi yang disebut dengan neoliberal. Neoliberal itu adalah memuncul sebagai respon kristik terhadap sosialisme. Jadi, sosialisme itu mengkritik liberal dan kemudian akhirnya menimbulkan pandangan yang disebut dengan neoliberal. Jadi, menurut neoliberal, liberalisme sama kapitalisme itu sebenarnya menciptakan kekidakadilan. Jadi, pandangan neoliberal mengatakan bahwa faktanya adalah kapitalisme dan liberalisme itu menciptakan ketidakstaraan, kekidakadilan, gitu ya, di dalam masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, oleh karena itu, karena memang tidak adil, maka tentu harus ada peran negara yang mencoba menjebatannya atau mengurangi gap yang terlalu besar tersebut, gitu ya. Jadi, adanya liberalisme itu faktanya adalah memunculkan intervensi yang disebutkan tadi. Yang dikhawatirkan atau ditakutkan oleh kelompok nasionalisme. Bahwa makin kuatnya mereka talis, imperialis, dan kolonial, gitu ya. Jadi, itu. Liberal itu malah menimbulkan atau memberikan peluang kelompok-kelompok yang imperialis itu masuk ke dalam sebuah negara. Jadi, neoliberal itu adalah untuk perusahaan merespon itu. Nah, gagasannya adalah keadilan sosial. Jadi, bagaimana menciptakan keadilan sosial, ya, kemudian mendorong atau membantu ekonomi-ekonomi swasta yang dari kelompok, apa namanya, bawah itu kemudian bisa tetap tumbuh, gitu. Oleh karena itu, menurut pandangan neoliberal, negara itu perannya harus diperluas, gitu ya. Tapi juga tidak sepenuhnya mengatur semua hal. Negara perannya diperluas dan hanya meregulasi pasar, barang jasa, dan sebagainya. Jadi, tujuannya tentu adalah membuat ekonomi terbuka. Jadi, memberi kesempatan kepada semua orang, sebuah pihak untuk bisa berkompetisi dalam pasar, gitu ya. Pendagangan, gitu ya, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik. Nah, oleh karenanya negara sepenuhnya punya tanggung jawab. Jadi, negara bukan memberikan, apa namanya, seluas-luasnya kebebasan tersebut tanpa ada tanggung jawab. Jadi, negara memberi perannya adalah, apa, membuka keran kebebasan, tapi pada saat yang bersamaan juga ada kontrol negara untuk bisa melakukan redistribusi ekonomi atau penjaminan sosial. Karena itu salah satu kunci juga untuk bisa menciptakan keadilan sosial, di mana peran negara pun juga harus bisa diperkuat, gitu ya. Jadi, negara, apa namanya, juga harus punya tanggung jawab untuk bisa mengatur itu semua. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk dari materi, apa namanya, ideologi politik hari ini. Mudah-mudahan ini satu sesi yang bisa dimanfaatkan oleh Anda semua untuk kemudian nanti kita diskusikan lebih lanjut di, apa, namanya, program MAS, ya. Jadi, silakan nanti bagi yang ingin bertanya, bisa memberikan catatan atau pertanyaan, gitu ya. Nanti saya juga akan memberikan tugas yang terkait dengan sesi topik hari ini. Demikian, apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.